Halo semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai ketemu lagi di channel youtube idapar Jadi di video hari ini Aku mau share mengenai Ide usaha dengan modal kecil Tapi untungnya besar Nah buat teman-teman semua Yang pengen atau berniat banget Pengen buka usaha tapi terkendala Dengan modal Nah yang aku share ini Boleh banget nih dijadikan sebagai rekomendasi Peluang usaha Dengan modal yang kecil Nah buat teman-teman semua yang pengen tau Usaha apa aja sih yang modalnya kecil Tapi untungnya lumayan gede Nah simak terus di videonya Yang pertama adalah Dropship Jadi dropship atau dropshipper ini Adalah sebuah usaha Dengan modalnya itu hanya HP dan juga koneksi internet Jadi dropship ini adalah Usaha rumahan yang lagi tren banget nih Nah kenapa dibilang tren? Karena dapat dijalankan dengan modal Yang relatif minim Jadi memang lagi ngetren banget Di kalangan pelajar Kemudian kalangan ibu rumah tangga juga Kita dapat menjalankan usaha ini Sebagai sampingan dari rumah aja gitu Nggak perlu waktu full seharian Cukup dengan memanfaatkan Waktu luang yang ada aja Jadi kalau misalkan kita memang lagi free Kita bisa nih Ngedropship Nah ngedropshipnya sendiri Bisa dengan menggunakan E-commerce Jadi tuh kayak semacam online shop gitu Dan kita menawarkan barang ke teman kita Ke kerabat kita Dan lain-lain gitu Dan yang kedua adalah Jasa laundry kiluan Nah kita bisa membuka jasa laundry ini Karena memang zaman sekarang ini Orang-orang tuh suka banget Dengan hal yang praktis Terutama bagi mereka Orang-orang yang sibuk bekerja gitu ya Kita bisa memanfaatkan kesempatan ini Dengan cara membuka usaha laundry kiluan Apalagi kalau misalkan kita Ada di daerah yang kompleks karyawan Atau daerah kampus gitu kan Otomatis usaha laundry kita Bisa berkembang dengan pesan Jadi yang paling penting juga Kita harus cari tempat yang strategis gitu Untuk membuka jasa laundry kiluan ini Karena kan kita pengen usaha kita Modal kecil Tapi untungnya besar Dan berkembang juga gitu Kemudian yang ketiga adalah Usaha catering harian Nah usaha kuliner itu Tidak akan pernah ada matinya Karena pertama kebutuhan juga sih Untuk orang-orang gitu ya Malah akan semakin meningkat pesat Kalau misalkan kita tinggal di daerah Yang padat penduduk Dan kita juga bisa menjalankan Usaha kecil-kesilan dulu Kayak warung makan Yang kita sediakan dari rumah gitu Dan selain itu juga Kita harus pinter-pinter Kayak promosiin gitu loh Nih kita membuka usaha catering makan gitu Kita bisa promosikan ke kerabat dulu Kemudian ke teman-teman dulu gitu Dan kita juga bisa promosikan Misalnya by WA Kemudian Instagram Atau misalkan media sosial yang lain Yang selanjutnya adalah Produksi makanan ringan Atau bisa dibilang dengan snack Nah usaha snack ini Bisa juga jadi usaha yang menjanjikan Kalau misalkan kita gak percaya nih Udah banyak banget bukti di mana-mana Pengusaha snack bisa menghasilkan Penghasilan besar setiap bulan Nah setiap orang kan pasti suka snack gitu ya Apalagi kalau misalkan Biasanya kita nonton TV Pasti butuh snack Kalau misalkan Saat makan, saat minum Lagi ngobrol sama keluarga Pasti butuh snack juga Nah kita sebenarnya Pinter atur strategi aja gitu Marketingnya lebih Dikembangkan lagi Supaya promosi Atau Kayak promo makanan ringan kita Bisa berkembang gitu Yang selanjutnya adalah Budidaya ikan hias Nah akhir-akhir ini Budidaya ikan hias Lagi ngetrend banget Contoh kalau misalkan Kayak ikan hias lohan Yang udah jadi tuh Harganya kan bisa mencapai Puluhan juta ya Aku lihat tuh Jadi Budidaya ikan hias Juga bisa dijadikan Sebagai salah satu alternatif Ida usaha Yang untungnya besar Dan mungkin Kalau misalkan kita serius nih Untuk budidaya ikan hias Bisa juga menjadi Salah satu usaha rumahan Yang lumayan menjanjikan Ya mungkin caranya Salah satunya Kita harus menguasai pasar Kemudian kita juga harus Mengetahui Mana sih ikan yang paling mahal Dan memiliki potensi besar Kalau misalkan kita jual Intinya sih kita harus Lebih ekspert Di hal-hal yang kayak gitunya Supaya bisa Lebih berkembang lagi gitu Budidayanya Dan yang selanjutnya adalah Konter pulsa Dan paket internet Ini juga bisa dijadikan Ida usaha Dari modal kecil gitu Tapi untungnya gede Nah Apalagi kalau misalkan Cuman untuk pulsa Itu kita Bisa menggunakan HP kita Yang udah jadi Bagian dari gaya hidup Masa kini gitu Kita gak bisa terlepas Dari gadget ya kan Hampir Semua masyarakat tuh Kadang Gak bisa lepas dari HP gitu Memang Dan beberapa masyarakat Pasti memiliki ponsel Untuk kegiatan sehari-hari Nah Pastikan Muncul peluang-peluang Usaha rumahan baru Kayak misalkan Jual pulsa dulu Kemudian paket internet Dan lain-lain gitu Yang selanjutnya adalah Menjadi freelancer Penulis online Nah Ini juga Memang Usaha rumahan modal kecil Yang memang menarik Karena menjadi penulis Konten online Nah peluang usaha Yang satu ini Terbilang sangat mudah Untuk dikerjakan Apalagi buat orang-orang Yang hobi banget Nulis artikel Artikel ataupun Konten video Itu memang Sangat dibutuhkan Banget gitu loh Apalagi pada era digital Sekarang ini Ataupun Kalau misalkan Kita udah berkembang banget Kita bisa dibayar mahal Kalau misalkan Kualitas Tulisan kita Memang Digemari oleh Masyarakat-masyarakat Yang baca gitu Nah untuk langkah awal Kita bisa Mencoba gitu Menjual jasa Kita tuh Melalui media sosial Terlebih dahulu Nanti kalau misalkan Kita udah memperoleh Pengalaman yang Bagus gitu Yang pengalaman yang Cocok Kemudian pengalaman yang Istilahnya tuh Bener-bener Cakep gitu lah Kita bisa Membuka jasa Tulis secara Besar-besaran gitu Dengan kayak Semacam web gitu Membuat toko online Apalagi juga Sekarang online Serba online Beli baju online Kemudian Beli makanan online Ini udah bener-bener Melekat banget ya Di masyarakat yang suka Shopping Secara online Kita juga bisa Lebih kreatif Membuat toko online Dan lebih serius lagi Gitu Dan membuat toko online Tuh gak usah Punya kantor besar Gitu Jadi kita cuman Buka toko Di online shop Kayak misalkan Shopee Tokopedia Bukalapak Dan lain-lain Dan kita tentukan Targetnya itu Kita mau jualan apa Gitu Dan disana Kita udah bisa Langsung mulai jualan Dan yang selanjutnya Adalah jadi youtuber Nah jadi youtuber Juga Jangan salah loh Ini banyak banget Kisah suksesnya Orang-orang yang jadi youtuber Penghasilannya Bener-bener besar Gitu Income-nya besar Kalau misalkan Viewersnya udah banyak Ya cuman Memang Harus Sabar gitu ya Karena Konten youtube itu Gak langsung Instant jadi Ada prosesnya Tersendiri Kayak gitu Oke semuanya Jadi Itu adalah video Yang aku share Mengenai ide usaha Dengan modal kecil Dan untungnya gede Nah buat temen-temen Selamat mencoba ya Yang pengen buka usaha Dan makasih banyak Buat temen-temen Yang udah nonton See you on my next video Bye-bye Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax